Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai pelajaran Mari semuanya sikap berdoa Silahkan Mas Rahmat Naim memimpin teman-temannya untuk berdoa Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pada pagi ini kita bisa bertemu di kelas ini Semuanya sehat? Alhamdulillah Nah sebelum kita lanjutkan lagi Mari bersama kita membaca Surat Al-Fatihah terlebih dahulu Oke Bisa dimulai semuanya? Baik Kita mulai dari sekarang Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amda alayhim Khairil maghdubi alayhim Waladda'lin Alhamdulillah Semoga dengan bacaan Surat Al-Fatihah tadi Semuanya pada pagi air ini Bisa berjalan dengan lancar Bisa Menyerap Ilmu yang diberikan oleh Pak Guru Ya Oke Tadi itu Bapaknya Mas Lutfi W.A. saya Katanya Mas Lutfi gak masuk Betul? Mana? Katanya tadi sakit gitu Sakit hati ya Sakit hati ya Ya kita doakan Semoga Sembuh Oke Kita berdoa Semoga yang sakit Lekas sembuh Yang Ya itu Yang sakit Cepat Sembuh Oke Nah Semuanya sehat kan Selain Mas Lutfi Sehat ya Nah Coba Pak Guru mau tanya Siapa yang tadi berpuasa Yang hari ini berpuasa Yang tadi sahur maksudnya Ada? Ada gak? Loh Tadi Lutfi masuk apa? Oh enggak Tadi W.A. saya masuk Oh gitu Ya Berarti Berarti Disini gak ada yang puasa Disini gak ada yang puasa Wah Ingat ya Ingat ya Berapa bulan lagi Kita Ayo Berapa bulan lagi Kita masuk Bulan Ramadan Ayo Satu bulan lagi Nah makanya Biar Semuanya berlatih Terlebih dahulu Nanti masuk Nanti masuk Satu Ramadan Sudah gak kaget lagi Wah saya sudah terbiasa berpuasa Gitu kan ya Nah Baiklah Pak Guru pada hari ini Ingin menjelaskan Ya Kita pada pagi hari ini Masuk Bab baru Kemarin Pertemuan terakhir Kita sudah menjalani tes Ya tes Bukan U Bukan ujian Ya Karena ujian Hanya dari Dari pemerintah Nah dari pemerintah Itu tes Ya Kalau ujian Ujian Hanya dari Allah Bagi yang diberi ujian Harap Bersabar Pinter Nah ya Semuanya harus bersabar Walaupun tidak terkena ujian Oke Nah selanjutnya Pak Guru Ingin bercerita Tentang Kisah Nabi Ibrahim Coba Ada gak yang tahu Siapa Nabi Ibrahim Coba Yang tahu angkat tangan Nabi yang dibakar Dibakar sama siapa Sebentar Emang dibakar sama air bisa Dibakar sama api ya Oke Nah selain itu Ada yang tahu lagi gak Yang menyembelih anaknya Udah jadi disembelih belum Udah jadi Tapi Oh tapi disembelih Oh tapi disembelih Nabi Ibrahim ini Seorang Nabi yang Diutus oleh Allah Seorang manusia biasa Yang diutus oleh Allah Sejak lahir Sudah berada dalam Keadaan tekanan Raja yang memimpin saat itu Beliau lahir Dimana ada yang tahu Ayo Di rumah sakit Gak ada rumah sakit dulu Di Faddam A Faddam A-Rom Di kerajaan apa Kerajaan Babylonia Babylonia itu dimana Jadi di Iraq ya Aduh Yang piket siapa hari ini Ayo kok belum dihapus Oh malah pulang berarti Wah Malah sakit ya Oh yaudah Ya perhatikan Ini Kita ibaratkan Negara Iraq Atau yang saat itu Disebut Mesopotamia Iya Mesopotamia Kemudian Nama negaranya Mesopotamia Kemudian Faddam A-Rom Babylonia itu Kerajaan yang berada di Wilayah selatannya Ini selatan ya Bawah selatan Jogja Jauh Kemudian Nah Disini Babylonia Disini Faddam A-Rom Saat itu Raja yang Yang memimpin Siapa Raja Namrud Raja Namrud Raja yang seperti apa Kejam Terus Jahat Nah kaya Terus Satu lagi Mengaku sebagai Tuhan Bukan sebagai Raja Tapi sebagai Tuhan Nah kemudian Saat itu Raja Namrud Memimpin Kerajaan Babylon Dengan angkuhnya Dengan sombongnya Nah Gimananya Raja Namrud Saking sombongnya Dia mengklaim Bahwa Dia itu Mengklaim itu Menyebut dirinya Ya Raja Namrud Menyebut dirinya Sebagai Tuhan Saya ini Tuhan Kalian semuanya Nah Itu Nah Oke Kemudian Suatu hari Raja Namrud Ini bermimpi Bermimpi Ya Tidur Kemudian bermimpi Bukan sekedar Bayangin Tapi bermimpi Bermimpi Sedang ada Ada orang Ada seorang pemuda Yang lahir Kemudian Menghancurkan Tahtanya Jabatannya Akhirnya Apa Dia memanggil Ahli Tafsir Tafsir Mimpi Wahai Ahli Tafsir Mimpi Saya bahasakan Dengan bahasa Saya gak paham Bahasanya Raja Namrud dulu Gak tahu Raja Namrud Bahasa Jawa Wahai Para Ahli Tafsir Mimpi Oh Para Ahli Tafsir Mimpi ya Saya bermimpi Seperti ini Disebutkan Seperti tadi ya Pada akhirnya Ahli Tafsir ini Menyebutkan Bahwa Wahai Raja Namrud Yang Agung Raja Namrud ya Wahai Raja Namrud Yang Agung Nanti Ada seorang Pemuda Yang akan Menghancurkan Tahtamu Kemudian Oh Begitu Kalau begitu Mulai sekarang Kalau ada Bayi laki-laki Yang lahir Segera bunuh Nah Setelah itu Langsung Semua prajuritnya Menyebar Menyebar Ke seluruh Wilayah kerajaan Menyebar Kemudian Dibunuhlah Bayi-bayi itu Yang baru lahir Nah Siapa Bapaknya Nabi Ibrahim Ada yang tahu Azar Nah Bapaknya Nabi Ibrahim Ini bernama Azar Dia khawatir Merenung Kemudian Berbicara dengan Istrinya Wahai istriku Bagaimana Bagaimana Keadaan Anak kita Nanti Apakah nanti Akan ikut Dibunuh Nah Kemudian Istrinya Ikut Ikut Perintah Bapaknya Ikut Perintah Suaminya Untuk Menyandiri Di Gua Di Gua Di sebelah Pinggir Kerajaan Jauh dari Pedusunan Jauh dari Desa Kemudian Ke pojok Dan akhirnya Lahir disitu Nabi Ibrahim Nah Setelah itu Ketika Nabi Ibrahim Lahir Semuanya Baik-baik saja Di dalam Gua Kemudian Singkat cerita Nabi Ibrahim Semakin Tumbuh Besar Ya sekitar Usia Kelas 1 SD Kalian umur berapa Ayo Kelas 4 sekarang Umur berapa Umur 10 Nah Sekitar Usia Kelas 1 SD Kayak adik-adik Kelas kalian yang sekarang Kelas 1 Itu bertanya Pada Ibunya Tiba-tiba Bertanya Ayo Ya ada anak Bertanya pada Ibunya Tanya Ya ummi Wahai ibuku Manrabi Siapa Tuhanku Kemudian Ibunya menjawab apa Bukan Ibunya Bukan menjawab Allah Tetapi Ini punya siapa ini Tetapi Ibunya menjawab Ya anakku Akulah Tuhanmu Kemudian Nabi Ibrahim ini Tanya lagi Lalu Siapa Tuhannya Ibu Ibunya menjawab Tuhanku adalah Ayahmu Nah Setelah Ibunya menjawab Seperti itu Nabi Ibrahim kecil Bertanya lagi Lalu Tuhannya ayah siapa Karena saat itu Yang menyebut Dirinya adalah Tuhan Yang Dalam Kerajaan itu Adalah Raja Namrud Disebutlah Raja Namrud lah Tuhan ayahmu Lalu Tuhannya Raja Namrud Siapa Ibunya marah Pertanyaan macam Apa ini Sudah Akhirnya Raja Namrud Nabi Ibrahim takut Akhirnya keluar dari goa Keluar dari goa Untuk pertama kalinya Walaupun Masih di sekitaran goa Di Terasnya lah Terasnya goa Di terasnya goa kan Setelah itu melihat Kesekitar Wow Alam semesta ternyata Seperti ini Sebegitu indahnya Melihat Di Ufuk timur Muncul matahari Wow Itu Benda apa Sangat besar Akhirnya Besar dan Mencerahkan Yang lain Akhirnya matahari itu muncul Apakah ini Tuhanku Nabi Ibrahim bertanya Usia Anak Kelas 1 SD Dulu kalian Anak kelas 1 SD Berpikir sampai segitu Enggak Enggak Karena apa Karena Sudah diajari Nah Kalau Nabi Ibrahim kan Dulu berada dalam Kesesatan Ya Kesesatan Bapaknya Bahkan bapaknya itu Kerjanya apa Pembuat patung Nah Akhirnya apa Sore Sudah sore Hari berlanjut Kemudian Matahari ini Tenggelam Kemudian menghilang Kemana matahari ini Kemana Tuhanku Yang tadi Kemudian Nabi Ibrahim Merenung Kenapa Tuhan Meninggalkanku Kenapa Kemudian ternyata Malam hari datang Malam hari datang Bulan yang tenang Menyinari Kerajaan Babylon Saat itu Nabi Ibrahim Bertanya Wow Subhanallah Saat itu belum Ada subhanallah Tetapi Apa Maha suci Maha suci Tuhanku Nah Bisa Amazing Intinya Kata-kata yang Menunjukkan bahwa Kagum Kemudian Apakah ini Tuhanku Dia sangat indah Di malam hari Nah Malam hari Semakin Semakin larut Kemudian Nabi Ibrahim Tidur bersama 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 Ibunya Cuman berdua Di dalam gua Nah Tidur bersama Ibunya Kemudian Pagi Datang lagi Kemana ini Bulannya tadi Malam Tuhanku Kemana Akhirnya Berarti Keduanya itu Bukan Bukan Tuhan Nah Bukan Tuhanku Nah Setelah itu Nabi Ibrahim Semakin besar Semakin besar Semakin dewasa Dan ini Pak Guru Pak Guru Gantung dulu Ceritanya Biar kalian Membaca dulu Oke Nah Tugas kalian Setelah Nabi Ibrahim Dewasa Apakah yang dilakukan Nabi Ibrahim Nah Tugas kalian Di rumah Ceritakan kembali Tuliskan kembali Tadi yang Sudah Pak Guru Jelaskan Lalu Setelah ditulis Kalian Lanjutkan dengan Bahasa kalian sendiri Apa yang Terjadi dengan Nabi Ibrahim Setelah itu Sampai Sebelum Nabi Ibrahim Menikah dengan Istrinya Apa yang dilakukan Oke Begitu Ada yang masih Belum paham Atau ada yang Mau menceritakan Di depan Menggantikan Pak Guru Sementara Ya Oh Pak Guru Hentikan sampai Sini dulu Ceritanya Nah Itu tugasnya Pak Guru Tidak menyebut Ini U Kujian Karena ini Hanya tuh Bebas Begitu Sekarang Pak Guru Ingin bertanya Ada enggak Di antara kalian Ada atau tidak Di antara kalian Yang bertanya Bahwa Pak Sebenarnya Buat apa Kita mempelajari Nabi Ibrahim ini Ada atau tidak Buat apa Siapa Nabi Ibrahim itu Anaknya Azar Anaknya Pak Azar Oh bukan Azar Azar Lebih jelasnya Nabi Ibrahim adalah Utusan Allah Utusan Allah Yang tentunya Kita mengimani Beliau Mengimani Beliau Mengimani artinya Mempercaya Percaya bahwa Nabi Ibrahim adalah Utusan Allah Nah Tentunya Apa yang kita imani Harus kita Belajari Begitu Ya Mungkin itu dulu Dari Pak Guru Tetap semangat Jangan lupa Harus Belajar Jangan lupa Membaca Al Yang nanti surat TPA Jangan lupa TPA Jangan bolos Malah main Klereng Malah mancing Ayo Siapa ya Nah itu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa ngaji Oke Begitu Dari Pak Guru Pak Guru Aturkan maaf Apabila Pak Guru Banyak salah Pak Guru Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Bagaimana jungi Bagaimana 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 Jangan lupa